Beredar di media sosial, video sepeda motor milik wisatawan air terjun 7 bidadari di Aceh terbakar saat berada di tempat penitipan kendaraan. Kejadian itu dibagikan oleh pemilik akun TikTok Andi Miswar garis bawah, yang diunggah pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Pemilik akun yang bernama Andi sedang berwisata di air terjun 7 bidadari bersama teman-temannya. Dijelaskan bahwa mereka saat itu juga menginap di lokasi wisata tersebut selama beberapa waktu. Sebab jalur lokasi air terjun yang tak bisa dijangkau menggunakan kendaraan, mereka lantas menitipkan sepeda motor di tempat khusus penitipan kendaraan wisatawan air terjun tersebut. Tempat penitipan itu mematok biaya penjagaan sebesar 20 ribu rupiah per unit motor. Menurut Andi, mereka harus menempuh jalan kaki selama kurang lebih 5 jam dari tempat penitipan menuju lokasi wisata. Ketika pulang dari berwisata, Andi mendapati sepeda motor mereka yang dititipkan di tempat parkir tersebut sudah hangus terbakar. Total ada 3 sepeda motor yang hangus terbakar, sementara sejumlah unit lainnya terbakar sebagian. Dalam keterangan video, dijelaskan bahwa penyebab motor terbakar berdasarkan pengakuan pihak parkir adalah karena konslet pada mesin. Lebih lanjut, Andi mengaku bahwa pihak penjada di tempat penitipan tersebut tidak bersedia bertanggung jawab atas insiden itu, dan hanya akan bertanggung jawab apabila sepeda motor yang dititipkan hilang atau dicuri. Dalam keterangan yang dibuat Andi di rekaman video lainnya, berdasarkan pengakuan warga setempat, saat sepeda motor pengunjung tersebut terbakar, penjaga sedang tertidur. Diketahui bahwa peristiwa tersebut telah terjadi beberapa bulan lalu, namun Andi dan temannya memviralkan kejadian yang dialaminya ini beberapa hari belakangan. Sebab menurutnya, tidak ada tindak lanjut dari pihak penitipan. Video ini lantas viral, dan menuai beragam komentar dari warganet terkait kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!